Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang waktu Istanbul Teman-teman Hari ini saya mau mengajak kalian semua Ke sebuah museum Namanya panorama Museum ini Memiliki sejumlah Peralatan Terang milik pasukan Turku Usmani Di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih 2 Atau Muhammad 2 Atau Muhammad Al-Fatih bin Murad Dan saat ini saya sudah ada di lokasi Panorama Dan saya akan melihatkan kalian semua Inilah Salah satu meriam yang Berhasil meruntuhkan tembok Theodosian Nah Masya Allah Wih Masya Allah Kita lihat ya Inilah Replika Ini replika Meriam Balisika Panjangnya 7,3 meter Atau ada yang bilang juga 8 meter Ini Kayak dari apa sih Klasik gitu Tapi ini Ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran aslinya Dari mana kita masuk ke museumnya Itu di bawah Kita akan ke bawah Dan kita akan Menuju museum Namanya panorama Ini dia Ini dia Penampakan museumnya Panorama 1453 Dan di sekitar Museum ini Kita lihat Taman-taman yang sangat indah Sebelah sana ada Menang anak-anak Ada juga Peralatan fitness Untuk masyarakat Itu menang anaknya Oke dan Uniknya Museum ini Teman-teman Berdekatan dengan Tembok Teodosian Yang kemarin saya nyari-nyari Ternyata Disini deket Ini dia Tembok Teodosian Nanti kita akan Sama juga ya Kita akan lihat Lihat Tapi kita akan Masuk dulu Ke Panorama 1453 Baik teman-teman Kita akan masuk Dalam museum Panorama 1453 Untuk lihat-lihat Panorama Suasana Ketika Pasukan Turki Usmani Menaklukan Konstantinopel Jadi Fokus Oke Kencangkan Sabuk pengaman Kalau pakai Dan jangan lupa Ajak keluarga Untuk menonton Bareng-bareng Video ini Karena kita akan Berusaha untuk Menyerap Semangat Perjuangan Pasukan Turki Usmani Pasukan Muhammad Al-Fatih Yang mana Disebutkan dalam Hadith Sahih Bahwa ini adalah Sebaik-baik pasukan Dan Komandannya Muhammad Al-Fatih Adalah sebaik-baik komandan Stay tuned Teman-teman Jadi ini adalah Pintu masuknya Tadi kita sudah Dicek disini ya Heskodenya juga Tiketnya udah dapet Tapi sebelum masuk Saya mau lihat dulu nih Disini ada pemenangan bagus Ini adalah Patung Nilin Pasukan Turki Usmani Ketika menaklukan Konstantinopel Ini kita lihat Ini namanya Oh ini 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 seragam Seragam Marine Atau pasukan Angkatan Laut Masya Allah Kita lihat Sudah Dan ini adalah Pasukan elitnya Namanya Yeniseri Yeniseri ini pasukan Elitnya Turki Usmani Jadi Yeniseri ini Berasal dari Bahasa Turki Yang artinya Pasukan baru Inventari Elit ini adalah Pasukan permanen Modern pertama Di Eropa Kala itu Pasukan yang Muncul Di abad ke-14 Ini berisikan Para pejuang muslim Paling tangguh Dan beberapa Komandan tentara Romawi Yang masuk islam Yeniseri adalah Pasukan yang selalu Siap siaga Baik dalam kondisi perang Maupun saat Damai Dan diantara Tugas utama Pasukan Yeniseri adalah Sebagai pengawal pribadi Para sultan Dan memang Ini Sangat ditakuti nih Pasukan yang sangat Terkuat Masukan terkuat Di wilayah Balkan saat itu Ya Masya Allah Masya Allah Sip Halo Kalau ini adalah Replika Ya atribut Pasukan Terku Usmani Maka sebelah sini Kita bisa lihat Ada Nah ini Kapal perang Terku Usmani Nah kita lihat Dari sini ya Inilah replikanya Kurang lebih Dan memang Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih Sangat concern Sangat Sangat perhatian Terhadap Amada perangnya Dimana Raja-raja sebelum Beliau Para panglima Para sultan sebelum Beliau itu Kurang Perhatian terhadap Pembentukan Kapal-kapal perang Ketika berusaha Menaklukkan Konstantinopel Jadi teman-teman Ini tiketnya Tiketnya ini 20 Lira Dan kalau kita Mau nyewa Ini Ini Semacam Guide elektronik Ya tapi kita Harus bawa Harus bawa Headset Sendiri ya Kalian bawa headset Sendiri Itu saya bawa headset Sendiri Nanti kita bisa nyewa Ini Kita bisa nyewa Alat ini Guide elektronik Tambah lagi 5 Lira 5 Lira Turki Baru kita bisa masuk Oke teman-teman Masuk Gerbang Disambut oleh Replika Atau patung lilin Sultan Muhammad Al-Fatih Nah ini kurang lebih lah Ini yang bisa Direkam oleh Para seniman Di Turki Sejarawan Turki Dan ini penampilannya Memang salah disesuaikan Sesuai dengan Peninggalan-peninggalan Atau dokumen Dokumen yang Tercatat Bajunya Kemudian Imamahnya Bahkan wajahnya Wawa alam Bagaimana aslinya Tapi ini ya Paling tidak Yang paling mendekati Dan Disini juga kita langsung Disambut oleh Keterangan tertulis Tesasul tarihi Rantai kejadian-kejadian Atau peristiwa Dari tanggal 26 Maret Dari pembentukan Pasukan Sampai Terus kita ke atas Sini Disini Sampai akhirnya Pembukaan Atau penaklukan Konsentri Nobel Tanggal 29 Mei 14 53 Masya Allah Baik teman-teman Saat ini Saya lagi ada Di lantai bawah Dan ini Kita langsung Disambut Oleh Beberapa Gambar Dan lukisan Yang menggambarkan Situasi Dari masa ke masa Di Konstantinopel Nah ini Kita lihat Lukisan pertama ini Ini tuh Menggambarkan Tentang Strategisnya Istanbul Atau Konstantinopel Sebelumnya Namanya Byzantium Dimana Konstantinopel ini Saat itu Menjadi perebutan Berbagai empire Tiga empire Yang benar-benar Sedang berkuasa Yaitu Roman Empire Kemudian Romawi Timur Dan Turki Usmani Yang sedang Memang Empire Saat itu Dan Sebelahnya Ini adalah hadis Ini kaligrafi hadis Yang Tulisannya Kita lihat Latuf Tahan Nal Tastantininya Valani Emel Amiru Amiru Valani Imadji Sudar Kajian Artinya Memang Sejak 14 Abad yang lalu Nabi S.A.W. sudah pernah mengingatkan Dalam sebuah hadis lainnya Yang artinya Bahwa Konstantinopel ini Akan benar-benar Pasti Dibebaskan Dimana Pemimpinnya saat itu Adalah sebaik-baik pemimpin Dan pasukannya saat itu Yang membebaskan adalah Sebaik-baik pasukan Oke Lanjut Sebelahnya ini Ini adalah Lukisan Yang dilukis oleh Seorang artis Namanya Jakobo Palman Ini Menggambarkan Kehancuran Kota Konstantinopel Di tahun 1204 Bukan oleh Umat Islam Tapi oleh Kristen Katolik Kutusan Dari Kekaisaran Romawi Yang memang Mereka 250 tahun Sebelum Penaklukan oleh Umat Al-Fatih itu Sempat Menguasai Konstantinopel Mereka Memporak-porondakan Konstantinopel Mereka Menistahkan Gereja Ayas Ayas Sofia Yang Sebenarnya Dimiliki Atau Dikuasai oleh Kristen Ortodoks Dan Mereka Menjara Mereka Masuk ke dalam Gereja Yang dicucikan Itu Dengan Menggunakan Kuda Bayangan Mereka Benar-benar Kurang Ajar Mereka Membunuhi Warga Kristen Ortodoks Jadi Sebetulnya Permusuhan Antara Romawi Timur Dengan Dengan Kekesan Romawi Di Roma Itu sangat Keras Sekali Sangat Panas Sekali Dan Itu Menjadi Sampai Sekarang Menjadi Konflik Dasar Antara Kristen Ortodok Dan Kristen Katolik Terutama Di Konstantinopel Itu berbanding Terbalik Ketika Islam Menguasai Konstantinopel Menakukan Konstantinopel Di mana Masyarakatnya Dihormati Diberikan Ke Ke Bebasan Untuk Beribadah Ada yang mau keluar Silahkan Tidak akan diganggu Rumah-rumah Tidak dihacurkan Tapi benar-benar Bahkan Dijaga Sekali Heritage-nya Atau warisan mereka Ya Dan itu memang Itulah Perbedaan antara Penaklukan Hukumat Islam Dengan Penjajahan Menurut Kita lanjut Ke Gambar Setelahnya Nah Disini Kita lihat Disini Ada tujuh Raja Dinasi Usmania Atau Kekasyaran Usmani Ya Pertama Dari sini Ini Pendiri Turki Usmani Namanya Usman Gazi Kemudian Sebelahnya Orhan Gazi Kemudian Murad Kemudian Yildirim Biazid Kemudian Disini ada Shalebi Muhammad Atau Muhammad Kecil Ya Dan juga Ini ada Sultan Murad Dua Oke Dan yang terakhir Ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Dan di Lukisan terakhir ini Ini memperlihatkan Bagaimana kehidupan Seorang Muhammad Al-Fatih Dari kecil Sampai besar Bagaimana pendidikannya Bagaimana Tarbiahnya Bagaimana memang Sultan Murad Dua ini Memang sudah Mengagendakan Ya Bahwa Anaknya ini Kelak akan menjadi Pemenakul Konstantin Yang sudah Dijanjikan Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W